Oke semua balik lagi di Barakuda Tech ID ya kan Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang emulator Dolphin Sebenernya ini gue ada beberapa emulator ya Jadi ya AetherSX ya udah pada tau ya semua Kalau kalian ngikutin video gue pasti udah pada paham semua AetherSX itu emulator PS2 yang baru yang paling-paling stabil Itu paling mantep sih daripada Daemon PS2 Pro ini lebih bagus Dan ini masih beta loh bahkan mungkin masih alpha kayaknya Belum beta-beta acan Jadi itu emulator ini udah recommended sih bagi gue Dan ini emulator mungkin yang pertama sih yang paling berat EKNS ya gue kata gue Soalnya itu emulator Nintendo Switch yang paling berat sih gue kata gue Soalnya dia grafik itu setara sama PS4 soalnya Ada game-game berapa PS4 di Nintendo Switch itu kayak The Witcher 3 tuh ya Itu emang paling berat sih The Legend of Zelda itu gue paling suka banget The Breath of the Wild ya Itu gue paling suka banget di emulator EKNS Dan gue biasanya main itu di Dulu gue punya Nintendo Switch cuman udah gue jual ya Karena rawan ngedrift gitu analog yang males gue Makanya gue jual aja sama gue Jadi gue komen Zelda BOTW itu mendingan main di PC sih gue Dan udah pernah tamat juga gitu di PC kan Cuman tetep sih masih enakan main di handphone Karena ya handphone kan ya tau sendiri ya Kita kan gak mungkin bawa-bawa komputer ya kan Gak luar-luar apa sih pakenya pake handphone bener gak Oke kali ini gue bakal ngetest nih ya kan Emulator yang mungkin yang keberapa ya Yang ketiga kali yang terberat ketiga kayaknya Eh enggak-enggak bukan ketiga kayaknya sih keempat kayaknya Soalnya ketiga itu kayaknya sih ini Apa sih namanya itu Citra Citra itu berat dia sampe sekarang Gak tau kenapa Apa mungkin udah stabil kayaknya sih masih berat ya Oke gak usah banyak basa-basi ya kan Jadi ini gue pake Mungkin nih buat kalian yang belum tau ya kan Cara ngeliat chipsetnya gimana sih bang Atau prosesor dari prosesor yang handphone kita ini ya kan Kita buka dulu Download dulu namanya aplikasi CPU-Z ya kan Download aplikasi CPU-Z Pokoknya download aja sih tulis ya kan CPU-Z Kalian download CPU-Z udah gitu doang download ya kan Ntar aplikasinya kayak gini nih Nih CPU-Z ya kan Bisa diliat nih CPU-Z ya kan Kita buka ya kan Misalkan kalian udah download langsung aja dibuka Begit ya kan Terus otomatis bakalan ini Ngasih spesifikasi jeroan handphone kita Nah ini Disini bisa kita liat kan gue pake Udah gue bilang lagi kemarin ya Kalo kalian nonton video gue yang kemarin Gue sekarang Aduh ini bentar nih Ini ketampai Tunggu tunggu Gue sekarang pake Infinix Hot 10S ya kan Jadi tadinya gue pengen beli yang Hot 11S Cuman kata gue lah G88 sama G85 Sebenernya emang speksifikasinya sama-sama aja gitu Gak jauh beda gitu Nih disininya Dari mana ya Oke nih Jadi GPU-nya Mali G52 MC2 ya Kalo kata gue sih Dari speksi hampir sama kayak Snapdragon 712 Cuman mungkin dari GPU-nya Ini kalah sih Kalah lumayan Dari Snapdragon 712 ya Ini iklannya banyak banget Ini tuh Bang gubet Ya Ini RAM-nya bisa kita liat Pokoknya liat isinya aja SOC-nya Atau prosesor yang kalian punya Kan misalkan Ya minimal kalo itu Sam Dia sama sih Kata gue spesifikasinya sama kayak Edit ISX Minimal Snapdragon 660 636 662 665 Kalo Mediatek G70 Kayaknya sih segitu ya Paling minim G70 Soalnya gue juga kadang Masih suka ngeframe-frame gitu Soalnya Mediatek jelek banget Gue buat main emulator Makanya ini gue nge-share Emulator yang Yang lumayan stabil lah Ada emulator yang di Playstore Dolphin yang dari Playstore Terus ada yang Kuro yang udah operikan Sama isi ruka Dan namanya MMG Yang biasa banyak orang pake MMG Biasanya kok gue isi ruka nih Soalnya Katanya ini gak foreclose ya Buat Mediatek Coba kita buka dulu ya kan Pokoknya nanti link-nya Settingannya semua Nanti gue taruh di deskripsi video Seperti biasa ya kan Tinggal download aja sendiri Terus di komentar Biasanya nanti gue klik juga Biar kalian yang nanya Bang mana link download-nya bang Nanti di kolom komentar Paling atas ada kok itu ya kan Oke kita buka aja nih Emulatornya isi ruka ya kan Sini gue Game-nya sebenernya ada banyak Cuman di SD card gue Nanti gue gak kebaca ya Karena dari Android 11 ini handphone Jadi gak kebaca ya SD card-nya Dan dia juga belum update lagi Yang baru Jadi sini gue Saat main satu game dulu Yersiden F4 Ya pasti kalian juga dipaham Yersiden F4 gimana ya kan Langsung aja sini kita buka Yersiden F4-nya Gimana sih ini Performanya gitu ya kan Di Mediatek G85 Jadi Mediatek itu kan banyak ya serinya ya Seri pertama seri P kayaknya Yang P itu premium Yang G itu buat game Dan yang terakhir ini Yang Dimensity nih Cuman kedepannya gue gak tau deh Kayaknya masih Dimensity sih Sampai sekarang Ya ini masih ini ya Masih awal-awal ya kan Ini gue pake gamepad ya Maka ini gak bisa ngetik tadi Susah mau pake gamepad Gamepad-nya bluetooth Yang biasa Yang paling murah Pokoknya Gamepad-nya yang paling murah Terios X3 Yang paling murah Beli ya ntar linknya Ada di diskusi video Kalau kalian mau beli Gamepad-nya Kita mulai dari mana Bentar Gue kecilin dulu Tapi suara gue gak kedengeran Gue panjang lebar ngomong Suara gue gak kedengeran Sama aja bohong Kita new game aja Jadi supaya bisa ngeliat disini Dari tampilannya Dia lumayan lancar Yang mulus FPS-nya emang sengaja Kagak gue tongolin Soalnya udah ketebak Gue udah lancar Buat apa Ini iklannya ya Dari tampilan iklannya Di segi speed iklannya Segini lancar Normal lah Agak ada patah-patah Bisa liat disini ya Buat kalian mungkin Sekolah ngerental dulu Pes 2 Jaman-jaman Pes 2 Mungkin udah pada tau ya Dari sedangnya V4 ini Pokoknya nanti kita Menyelamatkan si beban Jadi bisi Paling utama gitu Menyelamatkan si beban Beban siapa? Iya bener Ashley Graham Beban gitu Langsung aja kita start ya Langsung masuk Di in-game-nya aja Biar cepet juga ya kan Bisa kita lihat sini Performa dari Mediatek G85 ya Ini resonya 720p 720p ya Ini bukan yang Kaling atas Yang paling bawah gitu Performanya Ini yang Kan misalnya Dia itu setengah gue Settingannya ada 4 atau 5 gitu Itu yang kedua pokoknya Yang pertama itu 648 kali berapa gitu Pokoknya ini 720p 720p Ya kata gue sih Ya sesuai dengan layar ini ya Soalnya layar handphone ini 720p ya Kalau penggiatan gue sih Ya udah lumayan bagus gitu kan 720p ya udah lumayan lah Sedang Kalau yang paling bagus lagi Yang 1080p Cuman gue gak Gak rekomendasiin yang 1080p Soalnya pasti bakal patah-patah Kecuali Chipset handphone lu itu Yang udah premium gitu Kayak Dimensity 1100 1200 ya Atau Snapdragon 855 865 gitu kan Dan ke atasnya Pokoknya udah Dan kawan-kawannya Bisa kita lihat sini ya Lancar Belok-beloknya Mencet Tidak ada frame-frame drop Sama sekali Ya kan Ya gue lupa Ngasih tau juga Ini kan emulator Ini emulator Dolphin Dolphin itu Emulator dari Nintendo Wii Buat kalian yang belum tau aja gitu kan Ya mungkin Pasti banyak lah Yang udah tau ya kan Emulator Nintendo Wii Gimana Jadi ada fatal frame juga tuh Game kesukaan gue Dulu Yerps gue tuh Fatal frame 1, 2, 3 Udah pernah tamat Gue yang keempat nih Kayaknya belum ini Ntar bakal gue coba deh Sini dah Oke iklan Jadi Cutscene sama suaranya ini Ini Agak lancar Patah-patah Ntar Aduh gue salah Tidak mau lo ngecetnya Beratu coy Bukan R2 Sini gambar Mantap lah Ini seset Pantapnya Untuk performasinya Segini sih Udah Bagus ya Kau tak gue Tuh Bisa dilihat ya 720p loh Ini Ini lumayan Pokoknya gak buruk sih 720p Itu udah Lumayan lah Buat Buat ini yang pantalan Handphone ya kan Handphone kan Ya handphone paling berapa inci Kecuali layar lu Kayak TV 720p masih kurang Sebenarnya 1080p gitu ya Kalau buat sejenis handphone 720p udah lumayan kok Mana-mana lagi Sini kamu Bapak Sini kamu Sini kamu Kok tambah banyak Nah gitu Waduh Tidak Waduh Kenal Kenal Sini kan Ada 4 Ada 4 Tidak 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 Hai teman-teman berhemat luruh gitu kalau meneksi Neville itu sukanya emat luruh gitu nggak suka gua boros-boros boros adalah pangkal orang susah gitu ya Hai pirit-pirit aja gitu ya udah lumayan oke mungkin segini aja dulu nih buat settingannya dan taruh emulator ya kan buat yang buka ini chipset mediatek ini khusus buat mediatek doang ya kan terlengah gue taruh di deskripsi tapi pokoknya kalau Snapdragon itu ya udah pala 6 ke atas mode udah nggak usah inilah kayaknya udah saya ingin dikit doang paling nggak lancar ya Oke demikiannya video gua dari video dari gua terima kasih